selamat menikmati 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 tempat ibadah selamat menikmati 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 hari minggu sedangkan umat Kristen hari beribadahnya itu pada hari minggu jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini perbedaan yang keempat adalah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari dimanapun berada saat ini perbedaan perbedaan keempat antara umat Nasrani dan umat Kristen adalah dari segi simbol agama jadi dari segi simbol agama umat Nasrani itu atau umat Nasrani umat Nasrani atau Yahudi itu ada juga yang mengatakan dengan Nasrani Yahudi kalau umat Nasrani itu simbol agamanya itu adalah kaki dian menora kaki dian menora atau biasa juga mereka kalau disebut juga dengan simbol agama umat Nasrani yaitu ikan, bintang dauit dan menora itu juga benar jadi ikan, bintang dauit dan menora itu itu juga benar kalau disebut itu adalah lambang iman umat Nasrani itu adalah benar juga tetapi pada umumnya umat Nasrani mengenal bahwa mengatakan bahwa simbol agama umat Nasrani itu adalah menora dan bukan bintang dauit kalau bintang dauit itu adalah sejarah nasional tetapi tetapi simbol agama Nasrani itu adalah menora kaki dian menora atau bisa juga lambang imannya adalah bisa gabungan antara ikan bintang dauit dan menora dan anda bisa lihat gambarnya disini dan sedangkan sedangkan umat Kristen itu simbol agamanya adalah salib jadi umat Kristen itu simbol umat Kristen itu simbol agamanya adalah salib sedangkan Kristen itu adalah menora sedangkan umat Nasrani adalah menora umat Nasrani adalah menora dan Kristen adalah salib itulah perbedaan yang ketiga dan bapak-bapak ibu dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini perbedaan yang keempat adalah perbedaan yang keempat adalah umat Nasrani itu adalah toko utamanya dari segi toko utama disini Nasrani pengikut umat Nasrani itu sentralnya sentralnya disini adalah Yahudi jadi umat Nasrani adalah umat Nasrani atau umat umat Nasrani ini mempunyai sentral juga toko sentral jadi ada toko sentralnya juga jadi umat Nasrani itu toko sentralnya yaitu Musa Nabi Musa dimana Nabi Musa ini yang membawa umat Israel keluar dari tanah Mesir dari tempat perbudakan tetapi yang perlu bapak-bapak ibu dan saudara ketahui bahwa meskipun toko sentralnya adalah Musa tetapi bukan Musa yang disembah karena Musa ini anyalah sebagai Nabi anyalah Nabi Musa ini anyalah sebagai anyalah sebagai hamba Elohim anyal hamba bapak Yahweh meskipun dia adalah toko sentralnya tetapi Nabi Musa ini anyalah sebagai Nabi Nabi saja bukan Tuhan yang disembah oleh Nasrani atau Yahudi tapi Tuhan yang disembah adalah Bapak Yahweh dan toko sentral umat Kristen yaitu Yesus Kristus atau umat Nasrani menyebutnya dengan Yesu Hamasyah dan tetapi sayangnya umat Kristen ini tidak menyebut nama asli Tuhan yaitu Yahweh tetapi menyebut nama Allah yang dimana nama Allah itu bukan nama Tuhan bukan nama Tuhannya orang Nasrani dan bapak-bapak ibu-ibu dan saudara saudari dimanapun berada saat ini itulah bapak-bapak ibu-ibu dan saudara saudari keempat perbedaan antara itulah keempat perbedaan antara umat Nasrani dengan umat Kristen jadi antara umat Nasrani dan umat Kristen ini ada tempat perbedaannya dan bapak-bapak ibu-ibu dan saudara saudara dimanapun berada saat ini jadi marilah kita sebagai umat Tuhan umat umat Elohim marilah kita untuk betul-betul menjalankan betul-betul menjalankan firman Tuhan dengan benar sesuai dengan isi firman Tuhan jangan karena banyak yang banyak yang beribadah di tempat-tempat yang tidak melakukan firman Tuhan dengan baik dengan sepenuhnya maka kita juga ikut-ikutan ke sana jadi meskipun kita sedikit tidak banyak dalam beribadah tetapi kita betul-betul melakukan apa yang disuruh oleh firman Tuhan seperti menyebut nama Tuhan yang asli dan memakai lambang iman yang benar disini jadi nama Tuhan yang asli adalah Yahweh lambang iman yang benar yaitu menorah atau bintang dawit gabungan antara ikan bintang dawit dan menorah itu juga dan melakukan peribadatan pada hari sabat bukan pada hari minggu karena orang Kristen juga tahu itu sabat mereka juga mengenal namanya sabat tetapi kalau ditanya apa itu sabat mereka tidak tahu jadi sabat itu disini saya kasih tahu bahwa sabat itu artinya sabtu bukan minggu jadi kalau beribadah beribadahnya di hari sabtu bukan di hari minggu tetapi orang Kristen banyak saya lihat mereka mengatakan hari sabat hari sabat tetapi kalau ditanya hari sabat itu hari apa mereka menjawabnya hari minggu padahal hari sabat itu bukan hari minggu hari sabat itu adalah hari sabtu karena sabat itu dari bahasa Ibrani sabat itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya sabtu sabat itu bukan berasal dari bahasa Ibrani yang berarti minggu itu salah tetapi sabat itu berasal dari bahasa Ibrani Yang artinya Sabtu Bukan hari, bukan Minggu Jadi itu saja penambahan yang Saya beritahu disini Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari Dimanapun berada saat ini Dan Karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudari Marilah kita sebagai Kalau kita mau selamat dunia akhirat Marilah kita betul-betul Marilah kita betul-betul Menjalankan Isi permantuan dengan baik dan benar Jangan karena kita tidak Menjalankan isi permantuan dengan baik Yang benar, seperti Tidak apa-apa Tidak usah menyebut nama Yahweh Nama lain aja lah Itu menyalai permantuan Jadi jangan kita lakukan Dan Lambang iman yaitu salib Itu juga menyalai permantuan Tidak sesuai dengan permantuan Dan Beribadah pada hari Minggu Itu tidak sesuai dengan isi permantuan Dan Makan daging babi Itu tidak sesuai dengan isi permantuan yang sebenarnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton